Intro Intro Annyeonghaseyo Welcome to KeiStory Witamy Kali ini saya ada di Seoul Station Mau naik ke KTX2 di belakang sana Kira-kira saya mau kemana ya Ikutin terus Ada yang masih ingat film ini? Ya, Opa Gongyu Train to Busan Kali ini di KeiStory Witamy Akan mengajak kalian keliling Ke kota besar kedua selah Seoul Sekarang udah jam 9.47 waktu Korea Saya serang di dalam KBX Akan menuju kemana? Ke Pusan Dengan KTX ini kita akan memakan waktu sekitar 2 setengah jam saja Kalau naik kereta reguler Akan memakan waktu lebih dari 6 jam Dan ini adalah pertama kali Saya menggunakan Seperti apa pengalamannya Dan bagaimana nanti Suasanya di Busan Ikuti terus KeiStory Witamy Selamat datang di Busan Selamat datang di Busan Selamat datang di Busan Dan Perut Keroncongan Kami pun diajak oleh guide Untuk berkeliling ke salah satu pasar ikan yang paling terkenal di Busan Yaitu Jagalci Market Pasar ikan ini menjual banyak sekali makanan laut Seperti berbagai jenis ikan laut Kurita, kepiting, udang, dan lainnya Dan semuanya fresh ditangkap dari laut Busan Jadi di sepanjang jalan ini tuh banyak banget restoran, seafood, fresh Nah sekarang Saya akan memilih Satu tempat Disini Sebenarnya dari guide nya sih Dari guide nya Sekarang kita masuk ke Restorannya Kira-kira penampakannya seperti ini Nah restoran ini memiliki desain yang unik Feels like home Harganya bervariasi Tergantung berapa porsi Ini nih harganya Gak lama nunggu Pesanan kami pun datang Kami memesan grill fish Pesanan nya udah datang Seperti ini Ada ikan Ada side dish nya Ini terkenalnya kan Kita coba ya Tidak 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 Selamat pagi dari Busan Sekarang hari kedua ada di Busan Dan saya akan mengunjungi United Nation Memorial Cemetery Yang ada di Busan Jadi ini tuh Kuburan atau makam Para prajurit Yang berjuang Saat Perang Korea Tahun 1950 Seperti apa di dalamnya Kita masuk kembang Kalau kalian tertarik dengan sejarah Salah satu tempat yang wajib dikunjungi Adalah United Nation Memorial Cemetery Meski tempat ini adalah pemakaman Namun jauh dari kata seram Karena sangat dijaga kebersihannya Nah jadi sekarang saya sudah berada di dalam United Nation Cemetery Nah seperti yang dapat dilihat Ini ada ratusan Kuburan atau makam Para prajurit Yang dikirim pada saat Perang Korea Saat itu Jadi PBB mengirim Prajurit Dari 21 negara Untuk membantu Korea yang saat itu Sedang dalam masa krisis Perang Korea Dan disini Ada ratusan Makam atau kuburan Para prajurit yang tewas Dari 21 negara Di Busan ini Satu-satunya United Nation Cemetery Yang ada di dunia Jadi disini ada list Ada daftar Ada berapa jumlah prajurit Yang tewas saat itu Kalau Korea Selatan sendiri Ada sekitar 237.686 orang yang tewas saat Perang Korea Selain itu Ada sekitar 4-5 juta orang yang tewas dalam Korean War saat itu Baik dari Korea Selatan maupun Korea Utara Jumlah keseluruhan yang meninggal jutaan Ketika berkunjung ke Busan Kebetulan Sedang diselenggarakan Salah satu festival film terbesar di Asia Yaitu Busan International Film Festival Acara tahunan yang diselenggarakan Sejak tahun 1996 ini Dipanjiri aktor maupun aktris Korea Nah seperti dibelakang saya ini Ada artis yang Salah satu aktris Korea yang terkenal Yaitu John Duwon Yang sedang mendiskutkan Mengenai film-filmnya Salah satu filmnya yang terkenal Yaitu A Man and a Woman Dan karyanya bersama Bung Yus Saat itu menjadi salah satu film Yang cukup dikenal Oleh warga Indonesia Dan juga Busan International Film Festival Ini diselenggarakan Dari tanggal 3 hingga 12 Oktober Di Gurude Yang ada di Busan Dan sekitar Mungkin sekitar 300 film Akan ditayangkan disini Ada juga tadi 2 film Indonesia Yang akan diputar Di Busan International Film Festival Selesai dari Busan International Film Festival Saya menuju ke salah satu destinasi wisata yang indah di Busan Yaitu Chong Sang Po Dari Tell Observatory Nah jadi sekarang Sudah ada di Chong Sang Po Jadi di tempat ini Nanti saya akan datang ke satu jembatan transparan Yang ada di atas laut Ini lautnya tuh Ya Jembatannya ada di depan saya Nanti kita lihat Barang-barang Seperti simpah Jembatannya Jembatan transparannya Observe factory ini Telah dibuka sejak tahun 2017 Dengan ketinggian mencapai 20 meter Dan panjang 72,5 meter Jadi kita harus pakai ini Sepatu Gak sepatu sih Kayak alas kain gitu Biar bersih Tetap bersih Sekarang Saya udah ada di atas jembatannya ini Ada Kaca Ini transparan Disini bisa lihat langsung ke bawah lautnya Nih Gitu Juga disini bisa lihat pemandangan Bagus dari atas sini Jadi buat yang takut ketinggian Kayaknya Jangan coba-coba kesini Karena Lumayan Ini Tinggi banget Dari atas sini Wisatawan tidak akan melewat kesempatan Untuk berfoto Di atas pemandangan yang menakjubkan ini Jadi Karena hujan Jadi Semuanya pada Disuruh pergi dari Jembatan ini Tuh Bagus banget dari sini Pemandangannya Jadi Kalau misalnya keputusan Jangan lupa Mampir kesini Gratis Nggak dipungut biaya Sepatunya juga Tadi alas kaginya juga gratis Setuanya Jadi Kalau kesini lebih baik Lihat dulu cuacanya Pasanya Panas atau hujan Jadi Mendingan Waktu ada matahari Lengkap rasanya Kalau keputusan Belum mengunjungi Salah satu kuil Yang selalu ramai Dikunjungi wisatawan Adalah Hedong Yonggungsa Salah satu kuil Yang berada di wilayah Gijanggun Kuil ini Berada di pinggir pantai Sehingga Para wisatawan Bisa melihat pemandangan laut Yang sangat indah Dari sini Kuil ini Dibangun sejak 1376 Oleh naong Selama dinasti Goryo Setelah Beresak-desakan Menuju pusat kuil Saya pun akhirnya tiba Di salah satu spot Yang bisa melihat Pemandangan Yang luar biasa Jadi sekarang ada di Hedong Yonggung Tempel Salah satu tempel Yang paling terkenal Di Busan Banyak banget turis Yang ada di sini Karena ini Tempelnya menghadap laut Di sana Terus juga banyak Wisatawan yang datang Di sini Wisatawan Asing juga Tapi banyak juga Orang-orang Seoul Yang datang Untuk menuju ke Tempel ini Setelah sudah explore Busan kali ini Ketemu lagi di Case story selanjutnya With Tami Bye-bye Bye-bye